Di Tuding bermuatan politis KPK berdalih, pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar merupakan proses hukum. Muhaimin pun memenuhi undangan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi di Kemenaker Trans tahun 2012 saat dirinya menjabat sebagai Menaker Trans. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memenuhi undangan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker Trans tahun 2012. Saat itu, Guhaimin menjabat Menaker Trans. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu, semuanya sudah saya jelaskan. Dan moga-moga dengan penjelasan ini, KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Pemanggilan Guhaimin sebagai saksi dilakukan kurang dari sepekan sejak dirinya dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden, mendampingi Anis Baswedan. Saya sangat yakin seperti yang disampaikan juga oleh Guhaimin bahwa ini tidak ada masalah dan beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuannya. Jadi saya yakin dan bismillah, insya Allah semuanya lancar. Dan saya juga percaya, KPK akan menjalankan tugas dengan profesional. Publik dan tokoh diantaranya mantan ketua KPK, Abraham Samad, mencium kejanggalan dalam pemanggilan Guhaimin. Kalau kita melihat rentang waktu, rentang waktunya terlalu lama. Jadi kasus ini adalah kasus tahun 2012 seperti tadi yang disampaikan. Tapi kemudian nanti disidik, nanti diusut ketika tahun 2023 ini. Itu keganjilan pertama. Kemudian keganjilan kedua, kasus ini kemudian baru diusut setelah Cak Imin itu mendeklarasikan diri menjadi calon wakil presiden bersama Anis Baswedan. Pertanyaannya kemudian, kenapa ketika Cak Imin bergabung di koalisi seberang pada beberapa bulan yang lalu, kasus itu tidak pernah diusut? Namun Ketua KPK, Firdy Bahuri, menampik adanya nuansa politik dalam proses hukum yang hampir kedaluarsa ini. Pastikan, beliau diperisa sebagai saksi terkait dengan dugaan tidak berkorupsi yang dilakukan oleh tiga orang tersangka di Kementerian Tenaga Kerja. Katanya nuansa politiknya sangat kuat, dan pemeriksaan mencari ini. Tadi sudah jelaskan, apa yang dilakukan oleh KPK adalah proses hukum. KPK meminta jangan ada yang membangun opini dalam kasus tahun 2012 silam itu. Dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker Trans, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Dua dari ISN, dan satu dari pihak swasta. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi